ngumpul 30 saya jual pertama kali itu cuman 140.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke silahkan kenalkan diri Pak Nur Taha siapa Pak Nur Taha ini sebenarnya kemudian keluarga tinggal di mana berkali-kali aktivitas Oke terima kasih Pak Aditi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman semua di Yulet Academy Perkenalkan saya Bapak Muhammad Mordoha Tinggalnya di Gersik, di tempatnya di Jalan Alikun Matia Indah Nomor 43 Kebumat Gersik Provinsi saya sehari-hari kebetulan di marketing di salah satu provider di jaringan internet Itu pun juga masih PKWT ya Saya punya usaha toko, peratangan kecil-kecilan gitu ya Saya usia 52 tahun Putra saya 4, kebetulan 4 Terus meninggal 1 Yang nomor 2 pada waktu usia 3 hari Yang paling besar masih kuliah di Surabaya Di Winsa semester 3 Yang 2 masih di Pondok Terus yang kecil masih SD kelas 4 juga Terima kasih kebetulan saya bertemu dengan Yulet Academy ini Awalnya memang saya sering baca-baca di media masa Di media masa atau di medsos atau di Facebook Dan banyak, saya sudah beberapa kali Usaha Baik di buka toko atau buka jajah dan lain-lain Akhirnya saya memutuskan di Yulet Academy ini Karena pertama Saya tahunya itu ada saham sariah Awal saya bergabung itu Untuk join itu Agustus Terus September RDN sudah jadi Tanggal 11 September itu pun saya catat Itu saya pertama kali beli saham Waktu itu saya deposit 1 juta Saya 1 juta itu beli di 5 emiten Saya masih ingat waktu itu ada Telkom Terus DGRA IC BBSS Bahkan itu saham-saham sariah Kurang lebihnya 400 sekian Itu saya print Saya printer Terus saya lihat-lihat di Apa sih nama perusahaannya dan lain-lain Jadi saya ambil poin-poinnya aja Tapi tetap kita harus belajar sih Yaitu Saya lihat di finansialnya Terus seperti yang disarankan oleh Bapak Dhodi Itu saya nggak langsung Nggak langsung apa Nggak langsung Ngecekudi Saya lihat Meskipun teman-teman itu di Yulet Academy itu banyak Yang cuan sekian-sekian Itu saya tetap harus melihat dulu Di RTI Gimana sih backgroundnya Profilnya gimana Bisa Pertama kali beli itu Ya Telkom di Kuti Galot Terus Pegas Sama IC Dan seti minggu kemudian saya jual Alhamdulillah saya senang sekali Waktu pertama jual NGEA Kalau nggak salah itu 30 lot Ngumpul 30 Saya jual Pertama kali itu Cuman 140 ribu Kalau nggak salah 18 persen Atau nggak saya beli Saya jual itu Tiga lot Cukup senang waktu itu ya Meskipun untung 500-200 ribu Itu saya jual Dan hampir setiap Minggu kedua Waktu saya Waktu join itu Kan tanggal Beli saham ini tanggal 11 bulan 9 Itu di minggu berikutnya Saya sudah berani Jual beli Tapi juga perlu hati-hati juga Dan Seperti yang di Waktu sesuai waktu berjalan Saya tetap harus upgrade ya Upgrade ilmu Dan saya kadang-kadang Kalau lupa ya Sering buka-buka Di video tutorial itu Akhirnya saya Memberanikan diri Untuk deposit lagi Bahkan dalam Satu bulan Itu saya deposit Sampai kadang-kadang Empat atau tiga kali Meskipun nggak terlalu banyak Saya tambah satu juta Dua juta Sekian-sekian Dan terakhir itu Sampai sekarang Sudah Tiga bulan berjalan Itu Kadang-kadang saya juga Out of the book Di luar Pakum yang Pak Dodi Sarangkan Katanya kalau pemula itu Harus Harus apa Harus 10 saham Saya malah Istilahnya Nggak berdianakal Saya nggak mau 10 Saya ambil 20 Tapi loadnya kecil-kecil Dan Terutama di Fundamentalnya yang kuat Dan Saya lihat pasar Jadi meskipun itu Fundamentalnya Kuat Tapi Pasar nggak di situ Ya nggak-ngak-ngak saya beli Akhirnya Sama sekarang Alhamdulillah sudah Model Pertama Model Saya waktu ikut join itu Sudah kembali Sekitar Hampir 5 jutaan itu Saya hitung Di Lembar ini Saya catat di situ Itu Keuntungannya Masya Allah Masya catat Tadi malam Begitu di 2 hari yang lalu Di capri sama Admin Seakhirnya catat saya Sebenarnya Males juga sih Nyari-nyari gitu Takutnya Dikirkan Tapi Karena Untuk Semakin Teman-teman Akhirnya saya catat Di sini Terkumpul Hampir 10 juta lebih 3 kali gabung Itu pun Karena Apa ya Karena mudanya Masih kecil Dan Saya Ada Semacam Apa ya Ada Semacam Niatan Jadi kita itu Harus Memperbaiki diri Gak bisa kita Komplen-komplen Kemana ya Teman-teman Yang sudah Mengasih rekomendasi Bahkan Tidak ada Teman-teman Yang ngasih rekomendasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Begitu di posting Saya lihat di RTE Tidak cocok Saya beli Tidak Dan yang terakhir Kemarin Waktu Awal Januari Kemarin Itu Smart loss juga Smart loss juga Tapi Gak saya Beli Gak saya Gak jual Itu Hampir 3 juta Itu waktu Saya Saya nyantor Di PTBA Ini pengalaman Ini yang paling Lebih Dikasih Banyak sekali Saya biarkan saja Saya oke-oke saja Karena Secara Secara Bunda PTBA Juga bagus Di minggu kedua Langsung Masa naik Dan itu Kadang-kadang Saya juga Nafsu Keuntungan 1,5 juta Tidak saya ambil Terus Akhirnya Tidak apa-apa Untung-untung Sedikit Saya jual Di 30 Lut 30 Lut Itu Kalau gak salah Tanggal 20 Mana ya PTBA Saya jual 30 Lut Alhamdulillah Untung 507 5,77% 5,77% Saya belinya Itu Di 2931 Kan rata-rata Saya jual Di angka 3100 Salah Alhamdulillah Cuman juga Lain Jadi Untuk Apa ya Untuk teman-teman Jangan Bosan-bosan Untuk Upgrade Diri Dan Tidak Semua Saham Itu Memang Naik turun Tapi kita Lihat pasar Mana yang Saat ini Dibutuhkan Terus Untuk Teman-teman Kadang-kadang Ada teman-teman Yang capri Dan lain-lain Saja Seperti ini Saya ini kan Orang yang Sangat sibuk Sekali Banyak di luar Saya eksekusi itu Tidak pernah Pakai laptop Dan lain-lain Bahkan Saya itu Belum bisa Terus terang Belum bisa Analisa Gini-gini Tidak bisa Saya cuman Cukup Poin-poinnya aja Perusahaannya Sehat Dan dibutuhkan Masyarakat Harganya Tidak terlalu Mahal Bagi saya Saya beli Tapi saya juga Tidak Antipati Saya juga Pernah Semua Saham-saham Yang mahal Dalam tanah kutik Itu saya beli Cuman yang Belum Belum pernah Saya beli Itu di WNTR Unita Traktor Kalau ada Unita Traktor Saya penasaran Juga Sampai Sekian ribu Kalau gak salah Kemana Maksudnya Perlembar Itu 26 ribu Saya penasaran Kalau Unilever Terus ITMG Dan Saya pernah Loss Satu kali Itu pun Cuman Rugi 10 ribu Sekali Terima Tiga bulan Tiga bulan Mas Sekali Rugi Loss Betul Itu di Tanggal berapa Saya Saya coba Lihat Itu Saham TGRA Kalau gak salah TGRA Ada Min Min 10 ribu Itu pun Saya jual Karena Saya memang Butu modal Jadi Ada beberapa Itu saya Compare Saya compare Kalau Saya kan Kebetulan Di Aplikasi Profit Anywhere Itu Meskipun Saya Siang Gak bisa Malam Kita buka Terus Saya Cocokkan PRTI Juga Oh Ini Saham Kok turun Jauh Padahal Bagus Ini Akhirnya Ada Beberapa Saham Yang Harus Saya Jual Untuk Beli Saham Lain Luar Biasa Pak Warah Alhamdulillah Saya Sudah Karena Sesuai Dengan Arang Jadi Bahwasannya Kita Harus Melakukan Seribu Kali Transaksi Sampai Saat Ini Sekitar Saya Sudah Hampir 300 Transaksi Di 13 Setengah Ini Banyak Teman-teman Barakal Tapi Sebelumnya Saya mau Tanya Pak Nur Taha Sebenarnya Sebelumnya Pak Nur Taha Apakah Sudah Pernah Bersentuhan Di Saham Atau Belum Sama Sekali Atau Cerita Sebelumnya Nol Putul Belum Sama Sekali Jadi Saya Sering Baca Baca Dilihat Dilihat Di Youtube Tapi Takut Takut Penipuan Dan lain-lain Bahkan Kok banyak yang Ceritanya Teman-teman Suka Begitu Untungnya Gini-gini Tersebut Ini Seinginnya Memang Ya Begini Harus Tahu Belajar Dari Ilmu Yang Benar Saya Sampai Pusing Belajar Di Video Itu Pusing Sekali Mulai Video Satu Sampai Enam Belas Itu Belen Bahkan Kalau Saya Malam Itu Jam Sembilan Saya Putar Sampai Ketiduran Jadi Belum Belum Pernah Dia sudah Nempel Di otak Sebelum Ini Apa Namanya Kalau Terkait Dengan Saham Saham Haram Pernah Dengar Pernah Dengar Itu Yang Dia Harap Semuanya Tergantung Dari Niatan Kita Tidak Ada Penghasil Yang Instan Kita Harus Ada Usahanya Terus Ada Kalau Di Istilah Di Aning Nabi Itu kan Hijrah Itu kan Memang Harus Istilahnya Biaya Belum Biaya Juga Bahkan Apa Saya Tidak Kapan Tertiku Meskipun Teman-teman Bebicara Begini Karena Saya Tau Sendiri Saya Harus Eksekusi Sendiri Terus Saya Tidak Diberintah Orang-orang Yang Memutuskan Diri Sendiri Berbekal Apa Berbekal Dari Ilmunya Yang Dapat Meskipun Saya Belum Maksimal Di Disitu Saya Sering Buka Buka Di Video Tutorial Karena Itu Memang Penting Saya Ambil Poin-poin Belum Pernah Loss Maksudnya Loss Harganya Saya Beli 147 Saya Jual Di 145 Jadi Loss Cuma 1,35 Di Nominal Cuma 10.000 Itu Saya Belikan Di Sama Lain Dalam Kondisi Kita Sekarang Di Satu Sisi Ini Ketika Pak Nur Masuk Terbantu Tapi Sisi Lain Kondisi Pandemi Berat Sebenarnya Apa Yang Kami Buat Di U Life Seperti Ini Kira-kira Bisa Membang Ada Peluang Bisa Membang Saudara Kita Di Luar Sana Mereka Kena Dengan Pandemi Kena Dengan PHK Atau Ibu Rumah Tanggal Artinya Pembelajaran Online Sebenarnya Bantinya Di Saat Kondisi Yang Seperti Ini Akademi Dan Kita Dibatasi Untuk Aktifitasnya Di luar Sangat 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 Bantu Sekali Cuman Kedalanya Mungkin Malas Belajar Itu Karena Background Orang-orang Kan Beda Ada Yang Gap Teg Tapi Saya Ini Termasuk Yang Gap Teg Juga Saya Belum Bisa Mengoperasi Sekarang Bagus Di Laptop Saya Cuma Di HP Cuma Memang Gak Bisa Langsung Tapi Saya Sudah Ada Nihatan Bahwasannya Satu Minggu Saya Harus Paham Dulu Baru Itu Beli Jadi Sangat Membantu Sekali Di Saat Kondisi Seperti Ini Justru Pembelajaran Online Itu Bukan Sekarang Ini Bukan Hanya Di Ulex Saja Dimana Manapun Pemasaran Properti Dan Lainan Atau Di Cuma Online Kita Jangan Kita Kita Enggak Boleh Ternak Negatif Teman-teman Yang Sudah Cuan Sekian Kita Positif Karena Saya Berprinsip Bahwasannya Sesuatu Yang Kita Jalankan Dengan Baik Insya Akan Menuhai Atau Dapat Yang Baik Amin 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 Ya Mungkin Sebelum Terakhir Bisa Nggak Sedikit Apa Nampak Nurtoh Kira-kira Dari Segi Total Tadi Sudah Berapa Itu Nurtoh Jadi Antara Modal Rata-rata Ataupun Total Serupiahnya Itu Berapa Total Keuntungan Yang Saya Dapat Setelah Saya Kurangi 10.000 Tadi Itu Kurang 10.200.000 Subhanallah Alhamdulillah Itu Itu Pernah Saya juga Karena Waktu itu Pernah Butuh Saya Ambil 5.000.000 Saya Ambil Untuk Untung Boleh Untung Kan Harus Untuk Bayar Kuliah Waktu itu Anak Saya Alhamdulillah Artinya Terbantu Biar Kuliahnya Anak Sebenarnya Modalnya Sudah Kembali Dan Kemarin Waktu Saya Terakhir Anak Saya Sekarang Kuliah Di Rumah Itu Akhirnya Saya Cerita Terakhir Ada Barangkali Himbo Ataupun Sharing Kepada Kawan-kawan Yang Hari Ini Mereka Belum Bersentuhan Dengan Dunia Saham Dan Tidak Tahu Seperti Apa Ada Saran Pernah Mereka Apabila Ada Teman-teman Yang Share Cuan Itu Kita Jangan Langsung Beli Di Saham Ini Bukan Itu Saya Mencarta Dulu Mencarta Terus Saya Melihat Di RTI Sebagai Aplikasi Pembanding Itu Terus Kita Analisa Sedikit lah Memang Memang Tidak Semuanya Yang Tidak Semua Orang Bisa Menganalisa Tapi Kita Harus Tahu Poin-poinnya Dulu Profil Perusahaan Itu Kayak Apa Terus Coba Beli Jangan Langsung Banyak Dua Atau Lima Load Itu Terakhir Kita Niati Dengan Baik Untuk Membantu Masyarakat Indonesia Supaya Sabar Tentang Pasar Modal Karena Di Yulef Ini Kita Bukan Hanya Mencari Keuntungan Atau Turuan Tapi Mencari Ilmu Terima kasih Bisa Bisa Membantu Memberikan Energi Inspirasi Kepada Kawan-kawan Dan Mereka Sedang Lihat Video Bapak Hari Ini Dengan Sharing Bapak Mereka Akhirnya Terbuka Fikiran Mereka Kemudian Dibukakan Hati Dan Fikiran Mereka Sehingga Nanti Bisa Belajar Lebih Dalam Lagi Kan Itu Luar Biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sukses Selalu Dan Salam Untuk Keluarga Dan Bapak Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh